berikut adalah jadwal dan hasil pertandingan kelas min sementara kualifikasi pila dunia 2026 Sona Asia berikut adalah hasil kualifikasi pila dunia 2026 hari Selasa 21.04.2023 timnas Myanmar menyerah 1-6 dari timnas Korea Utara timnas Pakistan menyerah 1-6 dari timnas Tajikistan timnas Cina Taipei menyerah 0-1 dari timnas Malaysia timnas Filipina bermain imbang satu sama dengan timnas Indonesia timnas Bangladesh bermain imbang satu sama dengan timnas Lebanon timnas Singapura menyerah 1-3 dari timnas Thailand timnas Vietnam menyerah 0-1 dari timnas Iraq timnas China menyerah 0-3 dari timnas Korea Selatan timnas Hongkong bermain imbang dua sama dengan timnas Turmenistan timnas Uzbekistan bermain imbang dua sama dengan timnas Iran timnas Nepal menyerah 0-2 dari timnas Yemen timnas India menyerah 0-3 dari timnas Qatar timnas Palestina menyerah 0-1 dari timnas Australia timnas Kirjistan menyerah 1-1 dari timnas Oman timnas Surya menyerah 0-5 dari timnas Jepang berikut adalah kelas menyerah sementara kualifikasi Pela Dunia 2026 di grup A timnas Qatar memimpin dengan 6 poin timnas India 3 poin timnas Kuwait 0 poin timnas Afghanistan 0 poin di grup B timnas Jepang memimpin dengan 6 poin timnas Korea Utara 3 poin timnas Surya 3 poin timnas Myanmar 0 poin di grup C timnas Kuala Selatan memimpin dengan 6 poin timnas Thailand 3 poin timnas China 3 poin timnas Singapura 0 poin di grup D timnas Malaysia memimpin dengan 6 poin timnas Oman 3 poin timnas Kirjistan 3 poin timnas China Taipei 0 poin di grup E timnas Iran memimpin dengan 4 poin timnas Uzbekistan 4 poin timnas Turkmenistan 1 poin timnas Hongkong 1 poin di grup F timnas Iraq memimpin dengan 6 poin timnas Vietnam 3 poin timnas Filipina 1 poin timnas Indonesia 1 poin di grup G timnas Arab Saudi memimpin dengan 6 poin timnas Tajikistan 4 poin timnas Jordania 1 poin timnas Pakistan 0 poin di grup H timnas Uni Arab Arab memimpin dengan 6 poin timnas Bahrain 3 poin timnas Yaman 3 poin timnas Nepal 0 poin di grup E timnas Australia memimpin dengan 6 poin timnas Lebanon 2 poin timnas Palestina 1 poin timnas Bangladesh 1 poin berikut adalah ringking pipa timnas terbaru 2023 urutan pertama timnas Jepang dengan 1.615,83 poin menempati peringkat 18 dunia 2 timnas Iran dengan 1.570,84 poin menempati peringkat 21 dunia 3 timnas Kota Selatan dengan 1.543,94 poin menempati peringkat 24 dunia 4 timnas Australia dengan 1.533,05 poin menempati peringkat 28 dunia 5 timnas Arab Saudi dengan 1.408,44 poin menempati peringkat 57 dunia 6 timnas Qatar dengan 1.394,11 poin menempati peringkat 61 dunia 7 timnas Iraq dengan 1.356,84 poin menempati peringkat 67 dunia 8 timnas Unimurat Arab dengan 1.348,21 poin menempati peringkat 69 dunia 9 timnas Uzbekistan dengan 1.340 poin 1.37 poin menempati peringkat 71 dunia 10 timnas Oman dengan 1.334,09 poin menempati peringkat 72 dunia 11 timnas Cina dengan 1.306,99 poin menempati peringkat 78 dunia 12 timnas Jordania dengan 1.282,78 poin menempati peringkat 82 dunia 13 timnas Bahrain dengan 1.281,11 poin menempati peringkat 83 dunia 14 timnas Vietnam dengan 1.245,81 poin menempati peringkat 92 dunia 15 timnas Suriah dengan 1.238,66 poin menempati peringkat 94 dunia 16 timnas Palestina dengan 1.223,05 poin menempati peringkat 96 dunia 17 timnas Kyrgyzstan dengan 1.208,86 poin menempati peringkat 100 dunia 18 timnas Lebanon dengan 1.198,91 poin menempati peringkat 103 dunia 19 timnas India dengan 1.198,84 poin menempati peringkat 104 dunia 20 timnas Tajikistan dengan 1.189,91 poin menempati peringkat 108 dunia 21 timnas Korea Utara dengan 1.169,32 poin menempati peringkat 113 dunia 22 timnas Thailand dengan 1.167,96 poin menempati peringkat 115 dunia 23 timnas Malaysia dengan 1.112,46 poin menempati peringkat 130 dunia 24 timnas Kuwait dengan 1.097,94 poin menempati peringkat 137 dunia Selanjutnya timnas Filipina dengan 1.086,73 poin menempati peringkat 141 dunia Turmenistan dengan 1.079,14 poin menempati peringkat 142 dunia timnas Indonesia dengan 1.063,45 poin menempati peringkat 145 dunia PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 KENBICARA 1 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton